Hai all kembali lagi di review mobil Roblox car driving Indonesia revamp sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview Toyota Kijang Innova 2.0 TBG bensin tahun 2005 for your information saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership mobil begas kota Bandung di harga 90 juta rupiah untuk kurusan performa dibalik mesin disempatkan mesin bensin berkapasitas 2000 CC yang mampu melaju hingga 136 horsepower dengan torsi mencapai 182 Newton meter dari sisi transmisi Toyota Kijang Innova dibekali transmisi manual lima percepatan disalurkan kedua roda belakang atau real-wheel drive Terima kasih telah menonton So, langsung saja kita tes yang pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Mobil ini mencatat waktu 13,4 detik untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Dan selanjutnya, yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh Toyota Kijang Innova bensin ini yaitu 190 km per jam, teman-teman. Dan dari sepengetahuan saya, mobil ini memang memiliki limiter di angka 190 km per jam. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya, mobil ini memiliki radius putar yang cukup lebar. Tes keempat, kita akan bawa Toyota Kijang Innova ini ke daerah puncak Vila untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal. Hasilnya, mobil ini tidak bisa menanjak. Bahkan ketika saya menarik rem tangan, mobil ini tidak dapat menahan untuk berhenti. Alhasil, mobil ini berjalan mundur ke belakang. Terima kasih telah menonton! Tes terakhir yaitu offroading. Pengetesan dilakukan di jalan dengan kontur tanah. Melewati jalan tanah yang bisa dibilang ringan, mobil ini masih sanggup melewatinya. Namun, perlu sedikit berhati-hati dan jangan memacu kendaraan secara kencang karena di jalan yang tidak rata, mobil ini sangat mudah untuk terbalik. Perlu saya ingatkan kembali bahwa mobil ini menjadang status sebagai mobil MPV. Jadi, jangan heran apabila tidak bisa melewati kubangan lumpur serta obstakel tanjakan bertanah, meskipun kalian mencobanya beberapa kali. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke teman-teman, jadi cukup segitu saja untuk review saya mengenai mobil Toyota Gijang Innova 2.0 tipe G bensin tahun 2005. Apabila kalian ada saran dan kritik mengenai review saya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini, silakan ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!